Sosok wanita tua ini ditemukan tewas di area perkebunan tebu yang baru tanam di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah pada akhir pekan kemarin. Polisi dan tim medis dari puskesmas tempat yang mendapat kabar kemudian mengevakuasi mayat korban. Dari pemeriksaan polisi, korban diketahui bernama Sadiem berusia 70 tahun, wanita yang dikenal pikun atau pelupa, warga desa di wilayah ini. Dari tubuh korban tidak ditemukan adanya luka bekas pengaliayaan. Sejauh ini polisi menduga korban tewas karena kelaparan saat dinyatakan menghilang dari rumahnya sejak lima hari lalu. Karena sakit pikunnya itu, korban diduga kebingungan tidak bisa pulang ke rumahnya dan justru kesasar ke area perkebunan. Indikasi lain sampai detik ini setelah kami purbake pengumpulan bahan keterangan, tidak diketemukan indikasi yang lain. Namun yang jelas informasi dari keluarga, alamah rumi ini memang mengalami lupa ingatan pikun dan beberapa kali juga sudah pernah meninggalkan rumah. Menurut informasi polisi yang didapat keluarga, korban selama ini memang sering hilang namun akhirnya ditemukan. Terakhir pihak keluarga bahkan melakukan pencarian dibantu warga sekitar dan justru terakhir ditemukan sudah dalam kondisi tewas. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.